Halo guys, lagi selesai, Joines, Jensulantwade, oke guys, malam ini sekarang saya akan share and review mode lokomotif D52 uap ya, lokomotif uap yang saya buat 5 hari dan timelapse nya banyak banget, oke guys, sebelum menonton videonya, kebaikannya buat yang belum subscribe, silahkan subscribe, sekalian juga semua itu gratis, dan klik subscribe, subscribe ke gratis, so kita akan masuk ke videonya, halo guys, lagi selesai, Joines, Jensulantwade, oke guys, sekarang kita sudah di word nya, di word nya kita memiliki 3 varian yang urut ya, ada 011, 55, dan 99 yang masih ada sampai sekarang, oke mari kita review di bagian 011 nya guys, oke di bagian 011 nya ini, pelatnya warna hitam, karena aslinya untuk seri pertama yang tidak menggunakan bahan laga residu, warnanya hitam, dan yup, kalian sudah bisa lihat sendiri, di bagian koplernya sudah tidak kotak-kotak lagi guys, dan sini ada baut-bautnya yang sangat detail sekali, nah ini juga ada baut-bautnya ya guys, kalau kalian mau lihat, wow guys, sangat anjay sekali guys, di sini ada lampunya, lampunya yang warna putih, tapi tidak bisa nyala, bisa nyala, kalau pakai komen blog, ada tutorialnya, tutorialnya, nah di sini ada semboyan, sama rupa, kayak tangga begitu guys, nah sini roda-rodanya, kita review roda-rodanya, roda-rodanya ini detail banget, sekelas train simulator guys, tapi ini saya mempunyai referensi, jadi saya pakai blueprint, seperti yang ada pada timelapse, bagian atasnya ada 2 kartu pengaman, dan 1 suring, 5 chime guys, dan sini ada selang yang saya kurang tahu, mungkin mengarah ke sini guys, oke, di sini ada bogey idol, setan, ada bogey idolnya guys, sama ada, ada fried footnya, alias boulder flatnya, kita review interior, untuk interior sama semua ya, sama tender itu sama semua ya, semua jenis, ini kan bebas reskin loh, tidak kurang izin, langsung reskin saja, dan review, asal dicantumkan nama Gions guys ya, nah sini ada putaran-puterannya, ada indikator, sama reverser ya, nah ini untuk kumpul pembakaran, kan bisa nyalain api ini, kalau pakai apa, terserah kalian, sini juga reversernya, langsung ke hubung, sama itu ya guys ya, sama anuk ya guys ya, sama batang ya guys ya, oke di sini, di bagian tendernya, ya seperti biasa, dia mempunyai roda, udah guys, kita langsung review saja ke varian 055 guys ya, nah di 055 ini ya, tentu berbeda, karena ini mencuplik dari aslinya ya guys ya, aslinya itu seperti berikut, nah, nah di sini juga, di bagian pembayaran, ada logo PJKA, dan ada skrip-skrip begini, ini emang benar-benar, gak berguna main cardnya ya, nah, betul ini, ada animasi rodanya, jadi kalian bebas, mau puter-puterin roda, kayak apa, sini ada logo group, yang saya dapat tekan dari google, dan plat D52 yang saya buat sendiri guys, kalian bisa lihat ya, stripnya beda, yang ini anuk, yang ini warnanya putih, yang ini emas, untuk rodanya masih sama, sama builder plate, dengan interiornya, nah yang bedanya itu platnya sudah bukan hitam putih ya, kita lanjut ke unit D52, D52 099 yang masih ada sekarang, nah ini sama, tapi semua ini ireng ya guys ya, ini hitam ya, dan di sini, ini ada smoke deflector, sama plat-platnya semua guys, sama builder plate-nya guys, kita review tendernya, karena tadi gak review, nah di sini juga ada kotak pasir, ada plat sama tangga yang detail, ini mendelep, gak tau kenapa guys, mari kita lihat, bagaimana dia akan, berjalan-jalan guys, rodanya berputar ya, oke guys, berikut cuplikan, dia berputar, nanti kalau di minecraft, saya sudah coba, yap, begitu seperti yang ada di video berikut, tapi agak error ya, maksudnya, di hp saya gak bisa kebuka, jadi yap, itu cuplikannya, link ada deskripsi, nah usah tanya bang mana linknya, bang mana linknya, tapi jangan lupa cantumkan nama Jones, terima kasih telah menonton, bye bye